Media Central Solution dengan senang hati mempersembahkan program podcast Padang Pariaman Bicara yang dipandu langsung oleh Tuanku Daman Huri selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirrahmanirrahim, uji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Puasa. Selamat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada jujur kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau telah meninggalkan ajaran dan agama yang baik kepada umatnya yang kita warisi sampai saat ini. Baik, ketemu lagi kita di acara podcast Padang Pariaman Bicara. Sebelum ini kita membahas banyak hal, tapi yang jelas kita menghadirkan tokoh dan sosok yang beberapa hari yang lewat termasuk viral dan bahkan sudah ada yang mengatakan bahwa kursi demokrat untuk di DPRD Sumber itu akan diambil oleh Pak Usman Lawai. Jadi kita hari ini, sore ini kita ketemu langsung dengan Pak Usman Lawai. Dia calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Demokrat di Depil 2, Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita juga dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam oleh host kita satu lagi, yaitu Pak Irmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kita mungkin langsung saja menggali potensi. Setidak-tidaknya ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada sesuatu hal yang belum tercapai atau yang belum terlaksana jalannya pemerintahan di Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini. Sehingga membuat seorang Usman Labai mau banting setir dari eksekutif itu ke legislatif. Tentu ini ada sesuatu yang kurang puas, kurang mengena di tengah masyarakat. Sehingga perlu dobrakan di DPRD nantinya di Provinsi Sumatera Barat. Barangkali kita ingin dulu cerita-cerita apa yang membuat atau yang menyebabkan Pak Usman Labai itu terjun berani mempresiunkan diri secara gini gitu kan. Padahal masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk berkarir gitu kan. Satu setengah tahun lagi. Mungkin silahkan boleh pakai. Terima kasih, Tunggu. Iya, iya. Kita akan coba merahas. Kenapa saya mau maju ke dalam DPRD itu? Iya, iya. Padahal saya masih bertugas untuk satu tahun yang lalu lagi. Iya, iya. Tapi ada hal-hal yang perlu kita benahkan lebih ke depan. Sehingga perang-peraman dan Kota Pariaman jadi lebih baik ke depannya. Kalau Kota Pariaman, saya kira itu tidak perlu fixin ke depannya. Karena awalnya Pariaman itu sudah kota, Ibu Kota, Kota Pariaman Pariaman. Semua struktur sudah oke. Sudah oke. Jangan jalan lapan semua. Tetapi kita lihat di daerah kita. Perang-perang-perang-perang khususnya. Kompeten. Iya, iya. Ini sangat banyak. Iya, iya. Kalau kita lihat, daerah kita kita bagi 3 raster. Pertama ada daerah pantai, kemudian daerah tan, kemudian ada berbukitan. Iya, iya. Semuanya itu adalah butuh kepada meningkatkan pendapatan masyarakat. Iya, iya. Jadi kalau selangkau pada daerah itu, sebenarnya dari awal itu ada tata abis saja. Berapa angkat kemiskinan? Situu nagari. Dari korong, nagari sampai di kamar. Iya, iya. Itu adalah tak. Kemudian dari angkat kemiskinan itu berapa pendapatan masyarakat di kamar. Kemarin itu saya kira perang-perang itu pendapatan kita masih jauh di bawah itu. Iya, iya. Di bawah kata-kata nasional. Iya, iya. Kemudian kita lihat juga infrastruktur. Iya, iya. Infrastruktur di perang-perang ini luar biasa tidak tepat susah banyak sekali. Iya, iya. Terutama sekali irigasi. Irigasi itu adalah sumber kipuang masyarakat kita. Petani. 80% masyarakat petani. Kemudian petani itu ada petanikan, ada penuh sawah. Jadi kita lihat nanti. Saya contoh irigasi buat seperti ini. Sudah 7 tahun lebih daripada aja berfungsi. Kalau daerah alirnya hampir 14 tahun lebih. Daerah alir. Iya, iya. Sampai sekarang lihat contoh. Dulu di lakang lawa itu ribon ton ikan jual. Iya, iya. Sekarang tidak ada. Akhirnya ada. Dilih terus ke bawah, kembang. Jutaan rekor beringkan. Iya, iya. Ini mati semua. Pergi gunung pandan. Baru satu. Terus ke bawahnya. Daerahnya ribon sani. Terus ke bawah padi. Iya, iya. Padi sebuah-sebuah. Sekarang tidak kait. Ini berbiasa pelitian. Misalkan. Terus ke bawah. Itu dari pekanan. Pekanan itu di masa jam. Jumur daduk. Itu. Sudah bukan? Teranjak ya? Teranjak. Ini sahabat-sebuah. Ini sahabat-sahabat lah. Bagi lalai pengetahuan menangani itu. Maka itu. Saya ingin tunjuk. Mudah-mudahan ada empat yang dimasarkan. Dan salah satu objek yang harus kita selesaikan. Bagaimana memungkinkan ilifikasi ini kembali. Iya, iya. Ada. Ada. Betul juara mengatakan Pemani di kota Pemani. Tapi tidak ada pemikiran untuk. Sehingga masyarakat itu tahu. Untuk siang-sangat saja tidak ada. Tanya kan. Tanya kan. Ikan mati. Ikan mati. Ikan mati kan. Itulah pengetahuan. Saya lihat di kambusan ini. Pagi nak mati. Itu ada jagoang. Jagoang itu harga murah. Beli-beli mahal. Upat jantara. Tak ada upat. Payang dia utak itu. Ini adalah persoalan. Harus kita atasi. Sehingga persoalan-persoalan pembentangan nanti. Ini yang sudah benar. Nah kalau itu kembang lagi. Sampai kayak simpul. Iya, iya. Karena cintang suaranya. Bayangan biasanya padi itu. Perhentas itu. Enam sepada pantun. Iya, iya. Apalagi. Dunia peciklit ya. Harga berat nanti akan naik. Betul amerita. Ini harus kita menyesal. Iya, iya. Kemudian dah. Yang ketiga atas terbita. Itu kan perundang. Dikit-dikit. Gitan dikit dan sekitar itu. Itu potensi tanaman 6. Aku tanaman. Emang saya penam itu. Itu ada bimu mani. Kasih perah pala. Hmm. Punya kelapa. Yang berkulau-kulau. Harus semuanya ada bimu adanya. Hmm. Kalau misalkan perbatangan itu. Jadi bibi kelapa yang bagus. Tandanya kuat. Buatnya lebat. Sehingga masyarakat umur 8 tahun sudah berubah. Itulah yang dalam cara kita. Saya kira-kira untuk jalan. Perumah sangat stabil. Ini yang perutama yang harus kita berubah. Jadi, artinya ini cukup menaksikan. Dan cukup tertantang masyarakat Padang Pariyaman dan Kota Pariyaman. Setidak-tidaknya calon atau caleg anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Yang mau berangkat dengan data. Mungkin dari sekian banyak calon, mungkin Maraja bisa menggambarkan setidak-tidaknya seperti apa dukungan moral kepada seorang Usman Labai untuk bisa mencapai tujuan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mewujudkan gagasan yang begitu besar, yang begitu mulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, iya. Untuk dalam acara dukungan untuk Bapak Usman Labai. Iya, iya. Untuk maju di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Iya, iya. Menyambung apa yang disampaikan dan yang diberikan oleh Mak Usman Labai tadi. Iya, iya. Sesuai dengan bidangnya. Memang beliau adalah pendidikannya latar belakangnya di pertanian. Iya, iya. Iya, Pak Usman. Iya, berikanan. 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 Bermarenan. Iya. Sejalan berarti. Kemudian yang saya lihat, sempat terjangnya Pak Usman Labai, semenjak mereka aktif di pemerintahan. Sudah tiga Pemupaten kalau saya tidak salah. Pemupaten Padang Padiaman. Kota Padang Panjang. Padang Panjang. Dan Pemupaten Mentawai. Dengan pengalamannya yang boleh dikatakan cukup banyak di bidang perikanan maupun pertanian. Iya, iya. Yang kita lihat selama ini, bidang perikanan dan pertanian itu di Padang Padiaman, mungkin sudah dua periode pemelintahan daerah Pemupaten Padang Padang Padiaman, itu jauh tertinggal. Kenapa jauh tertinggal? Seperti yang diuraikannya tadi, saya tambahkan mengenai irigasi. Irigasi ini sangat utama sekali untuk penunjang di bidang perikanan dan begitu juga untuk perikanan. Sampai sampai yang terjadi kemarin ini waktu terjadi bencana. Bencana itu sangat menyedihkan bagi masyarakat, sehingga sampai saat ini, irigasi itu tidak berjalan dengan sesuatu. Lanjutan daripada itu, mengenai pengalaman beliau, mereka sangat gigih. Sangat gigih terjun ke lapangan, pemikirannya, dorong-dorongan, apa yang tersirat di dalam pikirannya, itu selalu mereka diskusikan dengan. Karena saya dari salah satu dinek mama dalam guna gari kota tinggi, makanan ambilku, itu sangat positif. Dan kami pun memang itu yang ingin kami utamakan untuk pembangunan pada saat ini. Mereka mengejar ketertinggalan di bidang irigasi, pertanian, dan pertanian, dan pertanian, dan pertanian, dan terima kasih juga Pak Oswalape. Saya secara pribadi, mungkin secara intuisi juga, tapi utama saya sebagai masyarakat dulu lah. Nantinya Bapak ini kan mau menermalkan diri. Artinya untuk Pak Calek, perempuan duduk, ada beberapa item yang selama ini termajinalkan mungkin, apa tidak mau tahu, atau terkesan membiarkan. Saya adalah salah satu masyarakat yang terdampak langsung dari akibat banjirnya. Ini kelebihan air irigasi, bukan? Bukan irigasi. Cuma nanti, akibat, ini sebagai utadewan tentu nantinya akan banyak hal-hal di makakannya. Jadi makanya saya kembali kepada persoal yang ada. Saya kadang-kadang bisa mengatakan, karena saya terdampak langsung di rumah saya ke banjiran, sampai setinggi paha ini, di rumah saya sendiri, di rumah saya tinggal. Saya melihat side order, side order yang ada ya, kebupaten, mungkin provisinya, terkesan abai gitu ya. Sekurang-kurangnya menurut kami, sangat merasakan menurut sekali dampak lah dari akibat banjir ini. Saya tidak mau bertanya apa penyebab banjir ini, walaupun saya agak-agak tangga, tapi udah lah. Ini udah semacam agendanya pemerintah yang menurutnya mereka benar gitu. Jadi saya melihat, pemerintah terkesan membiarkan. Coba kalau menurut saya, kalau menghadap penangkalan air sungai, harusnya ada perlukan. Paling nggak penepasan kayu-kayu yang jatuh ke sungai. Sebagai utadewan nantinya, bapak, kalau terpilih dia berkasih amanah oleh masyarakat. Itu salah satu dari pertanyaan saya, apa yang mau bapak kerjakan. Satu, tunggu paham, saya dua aja. Ini tapi, pada depan tentu kita minang kampung ini kan ada bersenisara-sara bersenis kita pula. Tentunya bapak nanti, yang di kampung kita adalah mamak baraju. Kamu lakukan baraju ke mamak, mamak baraju mau pakai, mau pakai baraju. Mungkin ditambah, mungkin melalui kanan 243. Lalu tentu korelasi dari fungsi minyak mamak itu sendiri. Bagaimana seorang bapak Usman Labai melihat ini? Mengejauh entahnya nanti ke depannya. Apakah kolaborasinya, apa, proporsi yang mau bapak jawabkan nanti? Bagaimana kita dapatkan ke depannya? Bagaimana kita dapatkan ke depannya? Baik, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Baik, saya bisa tertentu. Yang pertama, bagi yang terjadi, 4 tahun, 4 kali sehari setahun. Ini akan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Memang pembentang agak abai, tapi agak abai. Seharusnya, sudah ada kerjakan khusus, baik ini bunur, karena ini adalah, nanti akan bekerja atur abalai, barai-barai air, jadi tugasnya itu. Bagaimana menormalisasi 4 tahun kebelahan. Kalau tidak dilakukan normalisasi, dampaknya 4 kali, 5 kali, 1 tahun akan terjadi banjir 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 banjir. Ini adalah keputusan mutlak dari gubernur. Tapi siapa yang minta? DPR yang minta. Karena tugas gubernur tidak akan melaksanakan apa yang kita titahkan. Tapi selama akan tidak. DPR jalan sendiri. Ada tujuh orang di perang-perang. Partai ini jalan, ini jalan ini. Tidak ada kesatuan. Semindikan berkorporasi seperti itu. Ditekan gubernur harus dilaksanakan. Ini masyarakat saya ini. Terdampak akibatnya. Kemudian kalau soalan yang berikutnya, Itu akibat kelahiran pita darah juga. Jadi waktu 45 menit, Di daerah Keliptanam, Buat, Yang di Lubuk Punta, Itu kan para ahli ekologi dunia, Belanda menyatakan itu ada desakan air. Tidak boleh diganggu. Kita sudah sampaikan jauh-jauh. Wahid juga mengatakan itu. Tidak boleh diganggu. Tetapi pimpin yang tidak punya kepala, Akibatnya dirusak sistem sana. Akibatnya apa? Kalau hujan terderas, Semua orang berkorok. Kalau panik, airnya habis. Contoh ini. Semua jembatan patah. Teman-teman kemarin ini jembat. Patah juga. Sehingga air itu tidak masuk lagi dalam tanah. Dia lalu membukaan, Menghajar itu langsung ke bandar. Sehingga kekuatan airnya tidak ditahan lagi. Sehingga sampai kemarin. Petang kepegi, petang kelahan. Ya. Apa itu terjadi pula, Rob. Air laut, naik. Sehingga terhampat. Melambang ke masyarakat. Itu artinya. Kalau nanti seribannya dimongkar. Ini kasih bandar aku di nomor satu. Mulai. Harus di batang kayu. Harus kita angkat ke luar. Sehingga air itu betul-betul lancar ke laut. Iya dulu. Nah itu programnya besar. Ini harus dikerjakan empat munur. Atau menteri. Sehingga ada yang kita bebas. Kemudian Pak. Bentar Pak. Baik saja tentang irigasi Pak ya. Kita sudah dilalui irigasi. Yang namanya setingkat kompatan atau provinsi kita sebagai masyarakat. Kurang tahu itu Pak. Ya. Atau mungkin nasional. Skalanya. Yang dari. Apa namanya. Piala TIA. Ini itu cuma Tuhan. Atau ada dua. Tuhan dua. Yang langsung ke. Diara Sunno dan Praia Manu. Saya. Rumah saya. Setiap hari saya lewat di situ. Ya. Pernah. hidup atau di alir air itu paling kira-kira 6 bulan. Sisanya udah kurang lebih 1 tahun setengah sekarang. Putus lagi. Jadi ini domennya siapa ini? Jadi domennya, kita bicara. Tugas DPR pertama, legislasi, pengawasan, ini pengawasan ada DPR. Kalau tadi itu, DPR bisa panggil pengumunan. Kenapa indikasi tidak jalan-jalan Pak Unor atau Pak Peu? Ini masalahnya seorang diri tadi. Indikasi aneh buah itu kan mengalir dari Sintuak dari Keperaman, dari Keulahan, ke aneh satu, dia mengalir terus ke Kepulau Belibi, dari Kepulau Belibi, dari Kepatian atau Kepulau Belibi. Iya, itu itu ada masalah. Aneh buah ini kan mencintai buatan-tepakir. Ini yang patah, udah berapa patah. Tau, itu patah, terlambat di bekerja. Padahal kita ada dana BTT, dana diantar duga itu. Kenapa dipakai dana di paspor? Unor, minta persetujuan, baik kekejahteraan, baik kekanaan. Masa, ini masyarakat kita pernah dibangun, mati masyarakat kita kelaparan. Apa yang dipakai? Misalnya ini, Pak, punya data yang aturan, Pak, yang akan dokumentasinya. di darah ulakan itu, Pak, kan dibikin semacam trisir waktu bandar cacing, itu, Pak. Itu semenjak dibikin, sampai sekarang, Pak, udah tertimbul lagi, belum pernah dia liri air satu persen. Jadi, itu desain awalnya itu, Pak. Mungkin kita enggak tahu apa rasanya. Tapi, kita, bagaimana ini? Duit negara, kah ini? atau membingkibah dari negara manakah ini? Itu luar, berjalan. Jadi, kita pengen ini aja. Mudah-mudahan ini, semua ini, berdaya guna dan bertepat guna untuk masyarakat dan pembangunan perang-perangan khususnya Indonesia. Jadi, yang ingin kita kuatkan di sini, saya berharap nantinya, candainya Bapak dikasih amanah oleh masyarakat. itu, kalau sudah mau begini yang berjalan digital yang ada, nanti kami tidak suka berkenan, tidak mau bertanyakan ke Bapak. Saya akan mengatakan perang-perang itu sebenarnya. Pertama itu, masalah pembangunan irigasi. Irigasi itu kan ada bendungan. Bendungan ada salur utama. Salur utama ada salur primer. Ada salur tesier. Salur tesier itu harus bangunannya bukan di bawah perantaran sawah, di atas. Karena bagaimana baginya? Misalkan kebanyak di bawah sawah di atas. Bagaimana cara menaikkan airnya? Itu di set juga. Mungkin menurut saya begini, Pak. Hari pertama, Bapak, mungkin tentu tidak mungkin Bapak akan sentuh ke masyarakat. Dan saya akan tunjukkan akses di mana yang telah tertimbun, yang duitnya netabone saya tahu dari mana, yang penting itu mungkin datang dari langit. Sama-sama, saya terima kasih. lupus kuci itu lupus kuci itu lupus kuci juga di atasnya. iya, iya, iya. Buat bendungan, sudah bendungan sampai, tapi aja tidak sampai ke bawah. Karena sidibannya sudah basah, katakan segini, sidibannya sudah lebih separuh di badan anodal, di kesan. Bantu sidibannya itu. Ini harus dipengkar dulu. Baru air itu lancar lagi ke bawah. Iya, iya, iya. Tetapi, ya saya tidak tahu juga kawan-kawan yang dulu sekarang, mungkin kesenang. Mudah-mudahan lah. Saya, kalau berpercaya masyarakat, pasti akan imitkan. Karena program saya adalah setor petanian meningkatkan sepenuhi masyarakat sepenuhi masyarakat. Menurut petanian, pertenakan, perikanan, pertumbuhan. Iya. Karena salah satu, kalau kekuatan itu ketahan pangan tercipta, dari tingkat desa, itu berdorong, korong. Kalau pangannya kuat, negara kuat, kejamatan kuat, kompetan kuat. Itu yang kita dorong. Pangan itu, sumbanya, kalau kita akan ada beras. Kalau beras cukup, sejangkan masyarakat, enggak enggak masalah. Tapi kalau berdata, uang enggak ada juga, susah, kan? Jadi, itu yang pertama. Berdata tadi, ASBK. Ada bisa jalan, salah bisa diketahkan. Sebenarnya, kita sudah ada berdata, sudah dibuat, sampai aplikasinya, keperluan jalan. Kan tak logis sekarang. Masa kerapatan ada, nah jadi, dapat batukahnya 10 juta per bulan. Apa tahun, per tahun. Ini tidak benar. Bagaimana? Ini yang maksudnya, dia melakukan pembinaan tidak pernah mengeluarkan dengan uang 10 juta. Ini yang kita berjuangkan nanti, kalau saya membuat, menirma 250 juta perangkat ini. Satu tahun, tapi tadi satu tahun. Iya, iya, iya. Sebab bisa dengan maksudnya, menerapkan pembinaan. Karena pembinaan masyarakat, banyak dampaknya. Nampak apa? Iya. Karena kalahnya maja. Maja. Kemudian keimanannya, macam-macam. Ini perannya, emak. Ini memang maksudnya, mengakar. Mengakar dari dulu sampai sekarang. Cukuplah, enak emak, adik pecah. Mungkin, itu peran emak sangat kuat. Kenapa diabaikan itu, saya tahu juga. Kerempuan ini, Nah, kita kembalikan lagi, fungsinya masih kuatnya, sehingga berminat ke masyarakat kemanakannya juga emak. Terima kasih, Pak. Mungkin, tambahan dari Marajo kali, tadi, kan dibaca Pak Usman Labai, mengenai dana pembinaan ini di masing-masing karna gari. Apa ini memang merata ini, atau beda-beda setiap nagari? Bagaimana elkam sumber menikapi ini? atau memang lembaga nagari kan ini masih dianggap belum begitu sehingga dana operasionalnya masih jauh di bawah. Baik, tutup teman semuanya. Mengenai dana yang disampaikan oleh Pak Usman Labai tadi, itu lah makanya kami dorong. pilih untuk berperan di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat. Karena selama ini yang saya lihat dari lembaga sendiri, itu dari anggota dewan yang telah melaksanakan tugasnya mulai dari sampai saat ini, itu perannya sangat sedikit sekali. Kenapa saya bilang sedikit? Seperti yang diceritakan bahwa sudah banyak irigasi yang tidak berjalan dengan selayaknya. Yang kedua berdampak kepada petanian, peternakan. Kemudian dampaknya yang paling kita saksikan selama ini yang terjadi itu banjir. Ini kajiannya yang disini yang tidak sampai ke sana. Yang harus tahu itu dari pihak wakil kita ini Pak di Provinsi. Harapan kami, saya selaku nenek mama, harapan kami nenek mama kepada Pak Usman Labai. Inilah yang kami tumpangkan salam kami kepada dari legislatif kepada eksekutif. Berikutnya mengenai kerabatan adat, kesejahteraan untuk kerabatan adat negari masing-masing. Itu sangat jauh berbeda. Kalau Pak Usman Labai tadi mengatakan 10 juta bahkan di bawah itu. Kalau kita bandingkan ya 5-6 juta. kita bandingkan dengan kabupaten lain. Pak calon DPRD Provinsi dari Partai Demokrat. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, kabupaten lain itu damas raya, agama, itu mencapai 400 juta dana untuk kerabatan adat negari. Kami waktu ada pertemuan interen di LKM Provinsi saya sangat kaget sampai ratusan juta. Ini yang terjadi ketimbangan seperti itu. Dari mana ini kelemahannya? Ini dari tidak sinkronnya antara pemerintah daerah dengan Kabupaten Adat Negari dan LKM Kabupaten Padang Periam itu harapan kami dari Nenek Mama kepada Pak Usman Labai bahkan beliau adalah seorang Nenek Mama juga keterwakilan dari Nenek Mama yang kami berhormatkan. Datwa Arta Mudok Besar harapan kami kepada beliau untuk kedepannya tolong di usahakan apa yang penyebab daripada semua yang tadi kita bicarakan di sini jangan ditunggu laporan kalau menunggu laporan sangat sulit kami jadi kunjungan kepada Pak Dewan ini ke daerah Kabupaten Kota harus diperbanyak diperbanyak demikian Mbak Kalisah ya mungkin apa namanya kesannya atau memang ini kenyataan selama ini yang kota Dewan itu kan lebih banyak keluar daerah lebih banyak bungker ketimbang reses seharusnya kan harus lebih banyak reses ketimbang kunjungan kerja sehingga yang mereka melakukan kunjungan kerja yang berkedok katakanlah sepacau studi-tiru tahu-tahu aplikasinya juga minim katakanlah nol setelah mereka kembali tidak ada aplikasi jadi itu memang itu ada untuk melakukan reses tetapi kita harus menjalin kembali dengan dinas di bawahnya iya 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 caranya padahal kadang-kadang Dewan yang tak tahu dan kemudian tidak kenal bagaimana kita melakukan program iya 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 dikasih tadi ini yang perlu disambungkan disambungkan banyak bicarakan ini pembunur ini sangat berat di tanggung saya kita harus dibangun pembunur jalan kemarin itu berapa di penang lain dua lokasi lontor tapi sekarang sudah dikerjakan disunggir yang terlambat dikerjakan berapa posnya transportasinya BPM berapa harus itu harus dipikirkan perang bupati sangat tinggi disitu bupati membuat berita kecara tekan surat ke perang keguna itu kuncinya gitu kalau tidak bisa juga langsung kementeri datangnya kementeri kementerian sampaikan harapan dan kebutuhan masyarakat ini memang awalnya itu kalau berarti diam susah juga BPM tapi sebentar dia laporkan padahal ini masalah ini ini buktinya ini database ini pasti kita waktu rapat dengan kawan BPM ini juga bicarakan saya enggak tahu juga apakah BPM dengan DPM enggak 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 tahu betul kalau kata dewan siap siap saya lihat kenapa beritanya bisa tapi karena dewan kita ini tidak punya kapabilitas kapabilitas ini yang terjadi jadi boleh saya tambahkan silahkan kepada Pak calon dewan sebetulnya apa yang disampaikan itu ada kebenarannya Pak tetapi saya boleh saya sanggah juga yang saya lihat dan saya dengar dan saya buktikan dari yang terdahulu itu bapak-bapak kita yang kita pilih ini untuk dewan kabupaten provinsi mereka jarang sekali turun ke ke bawah nah macam kalau dari provinsi ke kabupaten kabupaten itu ke jamatan dan negari apakah dari dapil mereka sendiri itu apa yang terjadi kalau irigasi seperti ini seperti yang kita bicarakan tadi itu kan mereka di kampung mereka sendiri kenapa tidak langsung dibahas kenapa harus menunggu laporan kalau menunggu laporan sampaikan kepada masyarakat kalau memang harus ada laporan nah ini harapan kami kepada Pak Usman Labai dengan adanya ada perubahan ke arah tindakan langsung dengan adanya beliau akan maju kami berharap sekali apa penyampaian kami ini keluhan Pak Usman Labai dari sudah seberapa banyak tadi tolong dicatat Alhamdulillah kalau tercapai cita-citanya duduk di DPRD Provinsi Sumatera Barat ya ini harapan kami doa kami mudah-mudahan apa yang kita muraikan tadi dapat endanya terserah oleh Pak Usman Labai demikian tambahnya yang pertama kita akan anda kemarin program SOS Marapan teman-teman bagaimana SOS Marapan ini turutnya kalau dikasih tidak tidak benar SOS Marapan kena bagaimana program SOS Marapan kena ini kalau dan dukungan anggaran cukup ibarat strukturnya sebenarnya untuk penang-penang itu bisa ada daerah data yang tinggi itu bisa kita push tenang di samping penuh gunang lemani kepala kelapa kelapa-kelapa kan batang rendah juga bagus sudah jadi kalau ini dibuat di remaja kekelapa yang batuk tua itu cari bibitnya enggak berapa ribu batang jenis hidup yang batuk pokok itu udah dibipikan disempar lagi ke masyarakat nanti umur 6 tahun yang batuk tua terganti mulai berubah ke teman yang belum tua nanti kelapa kita hasilnya satu kali mempunyai 3 bulan setandar berubah sampai berat wah kali yang berat berarti 30-60 sampai tangan 3-100 kalau kembingkan 3-100 kali 6-40 apa banyak misalkan kalau kembingkan 2 tahun berarti 30-50 orang itu jelap tadi kalau dikasih bagus pola tanah bisa 3-2 kali setahun ini jangan ke-3-2 kali sekali susah itulah kemudian tukar meminta terima kasih kemiskinan meningkat pendapatan masyarakat menyediakan serang umum banyak sekali ada jalan jembatan kolegasi sekolah lapang olahraga kesehatan kesehatan pokoknya pendidikan itu kan serang kemudian equity equity itu apa setelah dibangun apakah sudah merata atau belum sebelum ini belum terujud gagal masyarakat masih buah kemiskinan pertama masyarakat masih dibawa kemudian pembangunan selana masih terbangkalai cuma kemudian tidak terlata ini tertumpu satu daerah hanya empat itu indikator kebersihan berita iya iya mungkin ada teman ini saya melihat kemarin di lantai beberapa ribu orang seribu lebih tentang P3K sementara kabupaten pandang perayaman ini termasuk luasnya tidak sesuai dengan jumlah guru atau ASN yang saya tahu bahwa nantinya alokasi dana dikujukan oleh daerah masing-masing nantinya walaupun ini meminta pusat tapi nantinya tentu mengaruhi nantinya apa namanya HPBD daerah tentu akan bersentuh langsung dengan keadaan pembangunan yang ada mungkin LPJM RKA rencana kerajaan pemerintah itu sendiri jadi mungkin termasuk salah satu kabupaten yang banyak ini apa melahirkan aparatur pemerintahnya walaupun dalam PTKK itu kan pemerintah sama saja bukan dengan ASN jadi nantinya apakah ini saya tahu waktu saya pernah bahwa padang pereman itu makanya tidak bisa menambah ASN dikenakan 50% lebih itu udah dipakai buat pelanjang pegawai sementara mana lagi untuk yang lain-lain makanya tidak boleh ada kita melikasi di pemerintah jadi nanti kita berharap ini bagaimana nantinya peta dewan ini kan perlu ini kan penerimaan PTKK PNS sekarang yang pegawai pemintah hanya dua bagai negeri sama bagai setiap KG pemerintah kan membuat operasi dari pesat dari genera yang sudah dipertimbangkan anggaran itu termasuk Bajabutin Bajabutin yang harus keluargan genera dan banyak pembangunan Bajabutin itu masih masih 50% ada tradisi 60 60 sepanjang masyarakat kita butuh masih banyak pengangguran pemirsa kamu menjauh datang ayatnya ditampung menjadi pegawai yang kontrak salah satu lapangan kerja karena lapangan kerja sekarang kalau suasana akan sulit kalau tidak ditambah hati lagi tidak tetap tidak 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 ditambah penyekan dengan PNS tutup jadi kalau itu kerjakan nasional nada persoalan berapa banyak pegawai berjabat rutinan lain berjabat pembangunan jadi angkara itu itu kan dana diahu yang sudah ditetap nanti bagaimana dana lain yang bisa dana 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 berbantuan sehingga kita mendapat endang makanya wakil DPR di Tajang pusat yang dipilih yang mengambil pilih yang bikin bersuara bikin suara kita mungkin kita kan melihat banyaknya yang perlu kita pikirkan bagaimana padang-padaman ini harus mendapat asuk penggizi baik itu dari pemerintah pusat maupun dari hasil yang didapat di pengetahuan punya muka lewat berwakil wakil pusat itu mesti pilih orang-orang berpengalaman integritas bagus punya kompetensi punya ya kemampuan sehingga dia betul-betul mewakili waksinan bisa bersuara nanti waktu pemasangan anggaran WPBN dia bicara itu bagaimana Sumatera Barat dapat anggaran sekian dia yang berjuang Sumatera Barat DPR kita juga berjuang juga DPR itu dia bukan membagi kue kata kue kue memang banyak artinya ketimpangan atau kelemahan kelemahan makanya tidak siang-siang baik ini janggu jantikan kue bagi kue kalau dia banyak lalu satu atau tidak masuk dibanggar kalau ada kecuali waktu terkepalu jadi tidak tentunya APBD di marah itu sehingga APBD untuk perang peraman kecuali pakir masjid iya bisa tapi jir dan dandang 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 sejak begitu 5 miliar atau seorang sejauh sejak bekerja bank untuk jengkak sejauh sama iya 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 yang penting suaranya bagaimana nanti penting pasir Jepun 2 2 3 4 bisa iya 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 ini karena bicaranya sudah arah ke sana jadi kalau saya menilai mutu daripada anggota dewan tersebut sangat dituntut yang kita tuntut tapi mutu itu yang boleh dikatakan sangat minus minus sekali seperti yang disampaikan tadi sampai di setelah duduk tidur diam tidak punya program carakan anggaran yang kita butuhkan itu banyak sekali bagaimana caranya melubi ke pusat apa program yang akan kita buat di daerah kita masing-masing contoh kalau wakil kita dari di provinsi kan kabupaten kota dua daerah yang diwakili itu kalau dilihat daripada kondisi yang ada sekarang sudah boleh dikatakan seperti apa kira-kira Pak Pak Labai irigasi seperti itu pertanian seperti itu pertanakan seperti itu kemudian antar lembaga sendiri ini antar lembaga sendiri tidak kondusif jadi saling menyalahkan kata masyarakat yang tidak tahu itu pandewan kita sudah ada ini mana kami tidak baru ditengok itu salah satu penyebab karena ini aktivitas mereka itu yang kita butuhkan dari bawah sampai ke atas untuk menunjang pembangunan itu sesuai dengan kehendak kita selaku rakyat di Provinsi Sumatera Barat itu sebenarnya DPR punya hak untuk memanggil Bupati Bupati kita hirin kita rapat khusus masalah kondisi DPR minta iya ketua panggil Bupati Pak 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 ketua kita rapat khusus masalah kondisi yang kita agak sekarang itu ini kalau kita tidak keren kita sudah kita laporan gunur nanti guna kita surati panggil Pak Bupati Tepat beruntung saya beruntung mana segera itu sebenarnya harapan kami dari Nene Mama kepada Pak Usman Bupati beruntung tepat karena beliau ini sering terjun ke masyarakat dan punya pengalaman di tiga daerah di eksekutif di eksekutif keharapan kami kepada Pak Usman Pak masih ada teman saya kira untuk hari ini juga cukup karena kita percaya melihat aktivitas dan kita kenalnya bukan sekarang baik saya berterima kasih ini kan kesempatan luar biasa dengan ke apa prokese 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 mudah-mudahan menggerakkan prokese prokese akan menyiarkan warna masyarakat sehingga kita ini memang betul-betul kalau jadi rewantu betul-betul kita memikirkan alanya bukan untuk kagak-kagakan atau untuk terpilih-terpilih makan itu terima kasih hari ini kita bertemu saya seberuadi apresiasi yang biasa poket ya ke depan kita selamat semua siap baik terima kasih kita akhiri podcast padang peryaman bicara artinya banyak hal dan banyak manfaat yang bisa kita nikmati dari seorang ketokohan Usman Labai menatap DBRD Provinsi Sumatera Barat artinya ke depan padang peryaman dan kota peryaman ini butuh anggota dewan yang gigi gigi berjuang gigi bersuara gigi berkomunikasi dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan di daerah ini bisa terpenuhi dengan maksimal mohon atas segala perhatian maaf tersebut lagi kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh